Terima kasih telah menonton Tak lama kemudian, kereta itu memasuki pelataran sebuah rumah mewah yang dijaga oleh beberapa prajurit khusus Begitu memasuki pelataran dalam, segera Kidanu turun dan membuka pintu kereta Dari dalam kereta, Kimasahar keluar duluan, disusul Dewi Wandan Kuning Gusti Ayu harus cepat masuk ke dalam Jangan menoleh, ikuti saya Perintah Kimasahar dengan suara berbisik Dewi Wandan Kuning mematuhi perintah Kimasahar Keduanya segera masuk ke ruang dalam Di dalam, Kimasahar disambut dua pelayan wanita yang terbangun oleh karena suara ringki kuda Dua pelayan itu mengaturkan sembah Bangunkan, Nyi Menteri Katakan, aku yang menyuruh Aku tunggu dia di ruang khusus Perintah Kimasahar Dua pelayan itu undur diri dan segera menuju ruang tidur Nyi Menteri Istri Kimasahar Kimasahar segera menuju ruang khusus Diikuti Dewi Wandan Kuning Keduanya duduk di hamparan Permadani Merah Di hadapan mereka Teronggok sebuah peti dan gulungan surat dari daun lontar Pemberian Raden Kertabumi Dewi Wandan Kuning Duduk bersimpuh di sampingnya Keduanya terdiam Nyala pelita bergoyang-goyang tertiup angin malam Yang masuk lewat celah angin-angin Bayang-bayang manusia yang tertimpa cahayanya Ikut bergoyang Menari di dinding ruangan Sesaat kemudian Pintu ruangan bergerit dan membuka Dan yang masuk adalah Nyi Menteri Matanya masih tampak sembab Karena baru saja bangun tidur Namun rambutnya Telah rapi tergelung di atas ubun-ubun Tusuk kondek emas menghias di sana Wanita separuh bayak itu Terkejut ketika melihat wanita cantik Duduk bersimpuh di samping suaminya Tutup rapat pintunya Nyi Perintah Kimasahar Nyi Menteri menutup pintu rapat-rapat Lalu duduk bersimpuh di depan suaminya Matanya sejenak mengawasi wanita cantik Yang juga duduk bersimpuh di sana Nyi Haturkan hormat kepada Gusti Ayu Dewi Wandan Kuning Mendengar nama itu disebut suaminya Nyi Menteri terkesiap Cepat-cepat ia mengaturkan sembah Hamba Gusti Ayu Dewi Wandan Kuning menganggu Namun tetap tak bersemangat Kimasahar pun mengaturkan sembah Ke arah Dewi Wandan Kuning Gusti Ayu Sekarang saatnya hamba menjelaskan Mengapa hamba diperintah Raden Kertabumi Membawa Gusti Ayu hingga sampai di sini Kimasahar memulai pembicaraan Dewi Wandan Kuning Menatapnya dengan perasaan yang bingung Jelaskan paman Ucapnya tak sabar Kimasahar menunduk Hamba diperintah oleh Raden Kertabumi Dan Ratu Ayu Dewi Amorwati Untuk mengembang tugas rahasia Dua wanita yang hadir di situ Mendengarkan dengan penuh perhatian Tugas yang sebenarnya sangatlah berat Bagaimanapun Sebagai seorang abdi Hamba harus mematuhinya Walaupun bertentangan dengan nurani hamba Tugas apakah itu paman? Tanya Dewi Wandan Kuning Kimasahar tampak ragu untuk meneruskan Kata-katanya Paman Dewi Wandan Kuning semakin tak sabar Kimasahar menatap wajah sang Dewi Lekat-lekat Dia masih ragu untuk menjawab Tetapi Dia harus berbicara Tugas Untuk membunuh Kusti Ayu Beserta jabang bayi yang ada dalam kandungan Kusti Ayu Kata Kimasahar dengan suara tertahan Dewi Wandan Kuning menjerit kecil Tanpa sadar Telapak tangan kanannya Menutup mulutnya yang terenganga tak percaya Nyi Menteri pun terkejut bukan kepalang Air mata menetes di pipi Dewi Wandan Kuning seketika Melihat hal itu Nyi Menteri segera mendekat Dan memegang pundaknya Apa salahku paman? Tanya Dewi Wandan Kuning sesengguhan Kimasahar menunduk Hamba juga tidak tahu Kusti Mata Dewi Wandan Kuning sembab Rambutnya tergerai di pipinya Pipi yang basah oleh air mata Lantas Mengapa paman tidak segera menjalankan perintah itu? Tanya Dewi Wandan Kuning Matanya menatap tajam Kimasahar Yang ditatap Tak mau menatap balik Hanya menunduk Kimasahar kemudian meraih gulungan daun lontar di depannya Baik Raden Kertabumi Maupun Ratu Ayu Dewi Amorwati Memerintah hamba membawa Gusti Ayu ke tengah hutan Hamba diperintah untuk membunuh Gusti Dan Ratu Ayu Dewi Amorwati Meminta hamba untuk membawa kepala Gusti Ayu ke hadapannya Sebagai bukti Bahwa hamba benar-benar menjalankan tugas itu Dewi Wandan Kuning kembali mencerit Nyi Menteri tak kuasa menahan tangis Dewi Wandan Kuning menyandarkan kepalanya Dan terisak-isak di sana Namun Lanjut Kimasahar Sebelum semua itu terjadi Raden Kertabumi Memerintah beberapa prajurit khususnya Untuk memberikan surat ini kepada hamba Mendengar kata-kata Kimasahar Dewi Wandan Kuning mengangkat kepala Walau tak ada suara yang keluar dari bibirnya Namun matanya yang sembab Tampak meminta penjelasan tentang isi surat tersebut Kimasahar menggenggam erat surat di tangan kanannya Di sini Di lontar ini Dituliskan perintah khusus Perintah dari Raden Kertabumi Perintah yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun Termasuk Ratu Ayu Dewi Amorwati Di sini Raden Kertabumi memerintah hamba Agar menyembunyikan Gusti Ayu Di sebuah tempat yang sangat rahasia Di sini Raden Kertabumi mewanti-wanti hamba Agar perintah ini jangan sampai diketahui Oleh Ratu Ayu Dewi Amorwati Dewi Wandan Kuning masih terdiam Berarti Paman Kimasahar menatap Dewi Wandan Kuning Lama keduanya saling bertatap Benar Gusti Kata Kimasahar Perintah untuk membunuh Gusti Ayu Jelas atas keinginan Ratu Ayu Dewi Amorwati Mendadak ada sengat pedih di dada Wandan Kuning Pegangnya Ceritnya dalam hati Dan Jika aku tidak jadi Paman bunuh sesuai perintah khusus Raden Kertabumi Yang tertulis di dalam surat itu Apa yang hendak Paman haturkan kehadapan Ratu Ayu Dewi Amorwati Kimasahar tak menjawab Matanya menatap lekat ke arah peti Baik Dewi Wandan Kuning Maupun Nyi Menteri serta Merta ikut mengarahkan pandangannya ke sana Kimasahar meraih peti yang tak jauh dari tempatnya bersilah Kemudian membuka singkal yang mengunci peti Perlahan Dengan tangan bergetar Dibukanya peti itu Seketika Dewi Wandan Kuning dan Nyi Menteri Mencerit begitu melihat isinya Di sana Di balik cahaya pelita Terlihat benda yang mengerikan Kepala perempuan dengan wajah rusak berlumuran darah Darah yang nyaris mengering Beberapa bagian bibirnya Telah hilang sehingga deretan giginya terlihat di antara darah kental Dewi Wandan Kuning gemetar memeluk Nyi Menteri Kan Mas sudah tutup peti itu Cerit Nyi Menteri ngeri Kimasahar segera menutup peti Kepala berlumur darah yang nyaris kering itu tak tampak lagi Kepala wanita malang inilah Yang harus aku haturkan kehadapan Gusti Ayu Dewi Amorwati Tak mungkin beliau akan mengenali wajah yang telah rusak Dan berlumuran darah seperti ini Ujar Kimasahar Terlintas di batin Kimasahar Perasaan kasihan terhadap wanita yang dikorbankan ini Ada rasa ngilu di ulu hatinya Entah siapa Wanita yang telah dibunuh oleh prajurit khusus ini Kimasahar memejamkan mata sambil membatin Yang witi Nyi Kata Kimasahar Nyi Menteri menatap suaminya dengan mata ketakutan Jaga baik-baik Gusti Ayu Dewi disini Jangan diperbolehkan keluar dari ruangan ini hingga aku datang Layani dia Beri hidangan yang layak Dan ingat Hanya kamu yang boleh melayaninya Tidak boleh pelayan kita Ancam pelayan kita yang terlanjur melihat kehadiran Gusti Ayu disini Suruh mereka tutup mulut Jika tidak ingin kehilangan kepalanya Bergidik Nyi Menteri mendengar kalimat terakhir suaminya Kimasahar segera meraih peti berisi kepala manusia itu Lalu dia bangkit menuju pintu Membukanya Dan menghilang di balik pintu Malam itu juga Kimasahar hendak mengaturkan kepala wanita malang Yang entah siapa Kehadapan Dewi Amorowati Setelah Kimasahar sampai di istana Keling Dia segera disambut prajurit khusus yang memang semenjak tadi menantinya Dia segera dibawa masuk ke ruangan khusus Saat menunggu kehadiran Dewi Amorowati Beserta Raden Kertabumi Tak lama kemudian Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya muncul Kimasahar menyongsongnya dengan sembah Raden Kertabumi duduk di kursinya Didampingi Dewi Amorowati Raden Kertabumi tak segera berkata Yang membuka suara terlebih dulu adalah Dewi Amorowati Bagaimana paman Kimasahar menyembah Dengan menenangkan diri Kimasahar berjalan membungkuk Sembari membawa peti di tangannya Setelah dekat dengan tempat duduk Dewi Amorowati Dia meletakkan peti itu tepat di dekat kaki Sang Ratu Sejenak dia menyembah Dan dalam posisi bertumpu lutut Dia berkata Hamba Gusti Ratu Titah telah hamba jalankan Di dalam peti ini Terdapat bukti yang Gusti Ratu minta Ujar Kimasahar gemetar Wajah Dewi Amorowati tampak tegang Bukalah paman Aku ingin memastikan Kimasahar kembali menyembah Perlahan dibukanya peti itu Tampak di sana Kepala seorang wanita terpenggal Dengan wajah rusak dan berlumuran darah kering Dewi Amorowati tampak bergidik Cukup Aku percaya Kata Dewi Amorowati ketakutan Kimasahar lega Peti segera ditutupnya kembali Paman Raden Kertabumi akhirnya berkata Kimasahar menoleh dan mengaturkan sembah kepada Raden Kertabumi Hambah Raden Segera buang kepala itu Kimasahar mengaturkan sembah dan menunduk Malam itu Sehabis pertemuan dengan Raden Kertabumi dan Dewi Amorowati Kimasahar segera membawa peti berisi kepala manusia itu pulang Hari menjelang pagi ketika dia sampai di pelataran rumahnya Dia menyuruh beberapa pelayan lelaki Untuk mengubur peti itu di bawah pohon beringin Yang tumbuh di samping pelataran Tak ada yang berani bertanya Apa isi peti itu Semua pelayan menjalankan perintah dengan patuh Dia sendiri Segera membakar surat dari Raden Kertabumi Pembakaran itu Memang bagian dari perintah yang tertera di dalam surat tersebut Kimasahar merasa kepenatan menguasai tubuhnya Namun belum saatnya dia beristirahat Dia segera menuju ruang khusus tempat Dewi Wandan Kuning disembunyikannya Nyi Menteri menyambut kedatangannya Berdua mereka masuk ke sebuah ruangan tertutup Di dalam Dewi Wandan Kuning baru saja bangun tidur Kimasahar dan Nyi Menteri mengaturkan sembah kepadanya sejenak Kemudian bersilah di dekatnya Bagaimana Paman? Tanya Dewi Wandan Kuning dengan suara parau Kimasahar tersenyum Atas suara nukraha yang widi Semua berjalan lancar Gusti Ayu Semua menghela nafas lega mendengarnya Lantas Apa rencana Paman untukku? Kimasahar merenung sejenak Gusti Saya mempunyai saudara yang tinggal di dusun Karangjambu Dia seorang aku Pejabat yang membawai sekumpulan dusun Dusun itu terletak di wilayah Simosari Letaknya terpencil Letaknya terpencil Sangat jauh dari kota Jika sekiranya Gusti Ayu berkenan Sudilah Gusti Ayu bersembunyi di sana Dewi Wandan Kuning tampak menimbang-nimbang Gusti Ayu Benih yang ada di perut Gusti Ayu Adalah traing kusunoram besing madu Benih itu harus dijaga baik-baik Kelak Jika sudah lahir ke dunia Benih itu yang akan mampu mengangkat derajat Gusti Ayu Dewi Wandan Kuning langsung merabah perutnya Dan sesuai petunjuk Raden Kertabumi Dalam surat yang baru saja hamba bakar Kelak Jika anak dalam kandungan Gusti Ayu itu perempuan Maka terserah Gusti Ayu Untuk memberikan nama kepadanya Namun Jika kelak anak yang ada dalam kandungan Gusti Ayu itu laki-laki Maka Raden Kertabumi berpesan Agar memberinya nama Raden Bundan Kajawan kepadanya Dewi Wandan Kuning terdiam Aku menurut kepadamu Paman Jawabnya Rakrian Menteri Ki Masahar memberikan sembah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.